Halo Sobat, Assalamualaikum Jumpa lagi bersama saya, masih tetap di Sobat Masak Channel Nah untuk kesempatan kali ini, saya akan membuat konten yaitu membuat gorengan dari daun bayam Sesuai dengan permintaan Sobat Masak yang ada di rumah ya Sekarang saya akan mencari dulu daun bayamnya, karena di pasar daun bayamnya kecil-kecil Nah saya akan coba cari daun bayam di pinggir-pinggir dalam ya Barangkali ada tanaman daun bayam yang liar ya Karena tanaman bayam yang liar itu, daunnya besar-besar Berikutin terus videonya ya Nah Sobat Masak, daun bayamnya sudah dapat ya Walaupun agak-agak sama ulat sebagiannya Karena ini memang bayamnya bayam liar ya Baik, sekarang kita proses ya Halo Sobat Masak Nah Sobat Masak, inilah bahan-bahan untuk membuat gorengan daun bayam Atau bisa dibilang rempeyek daun bayam ya Nah ini daunnya yang tadi kita ambil ya Lumayan agak lebar dan sudah saya cuci bersih ini ya Nah ini daun bayamnya Terus untuk adonannya Untuk adonannya saya pakai tepung beras ya Ada tepung beras, terus tapioca Terus ini untuk bumbunya Saya kasih masako sapi Kaldu ayam juga boleh Terus ada merica Terus ini bawang yang sudah saya ulek ya Sekitar 4 siung Terus ini ketumbar Ketumbar bubuk Sekitar 1 sendok teh Dan saya akan tambahin Telur Telur saya pakai 1 butir Tapi saya akan ambil putih telurnya aja ya Nah ini yang terakhir Air putih ya Air putihnya pakai secukupnya aja Nanti kita lihat aja Saya pakai berapa mili ya Air putihnya Nah baik sobat masak Sekarang kita campur adonannya ya Nah sobat Sekarang kita campurkan bahan-bahannya ya Pertama saya akan masukkan telur dulu Nah untuk telurnya Saya buang kuning telurnya ya Saya cuma pakai putih telurnya aja Terus masukkan bawang putih Merica Merica bubuk Ketumbar Terus roiko ayam Roiko ayamnya secukupnya aja dulu ya Jangan semuanya Nanti takut keasinan Setelah itu Boleh kita aduk Kita kasih sedikit air Saya pakai secukupnya aja dulu Yang terlalu banyak Kenapa saya pakai telur putihnya aja Renyah dan crispy Nanti rasanya itu Kalau masakan Pakai putihnya aja Nah udah itu Baru kita masukkan tepungnya ya Nah untuk tepungnya Perbandingannya 5 banding 1 ya Nah saya gak akan pakai Ukuran Apa Timbangan gitu Tapi saya dengan takaran Takarannya sendok gini Bisa juga pakai sendok makan Nah untuk Kalau misalkan Takaran kayak gini Tepung berasnya Saya kasih sekitar 5 Sendok gini ya 5 sendok gini ya Kayak gini ya 1 2 3 4 5 ya Nah ini untuk tepung berasnya Dan tepung Tapiokanya Berarti Cuma dikasih 1 sendok aja ya Karena tadi Perbandingannya 5 banding 1 Nih Nah Sup segitu aja Baik sekarang Kita aduk ya Sampai jumpa ya Terus kita tambahin lagi Masako sapinya Kita habisin aja Semuanya Katu bukus ini Habisin aja Semua Kita aduk Nah sobat masak Cukup segini ya Tingkat kehencarannya Nih Jadi saya gak terlalu kental Segini aja Tingkat kehencarannya Tuh ya Ini airnya Saya pakai Sekitar 150 ml Oke Oke Kehencarannya udah cukup Terus rasanya juga udah enak Sekarang kita Goreng ya Daun bayamnya Sekarang kita Masukkan daunnya ya Tuh Si 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 Sampai jumpa ya 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 Bang Se selamat menikmati nah seperti ini ya nih hasilnya ya gorengan daun bayam nah sekarang saya akan review ya gimana rasanya ya wah lihat aja dengerin ya tuh ini yang kalau gini-gini berarti ini pasti crispy ya kini ya nih selain lagi kita cobain ya mantap crispy banget nih recommended ya boleh dicoba di rumah hmm kriuk hmm pokoknya sobat masak selamat mencoba di rumah dan jangan lupa dukung terus channelnya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmmm mantap tenyah gurih ya crispy gurih pokoknya mantap enak gurih tenyah dan minyaknya sedikit enak kriuk 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 huh can we speak guy awak jag bantap yang ya